Kira-kira peryakinan buat musim ini juara bagaimana Bu? Ya memang kira-kira 3 asing ya, ada sini, ada Maruditia, ada 3. Tapi melihat squad kita dengan yang ada sekarang, ditambah lagi lokal yang kita semua-semah tahu juga ya. Tapi kita tetap optimis untuk mengaruhi liga baru ini, itu sih. Butuh lagi gak sih pemain asing, kalau umur itu? Ya pasti pelatih udah lebih memahami ya, mana yang lebih penting untuk komposisi di pengaruhi liga ini. Karena dia pun sudah dapat pengalaman di sebelumnya. Makanya dia gak banyak ngambil pemain karena mungkin tinggal kebutuhan tim aja sih yang ditambahin. Menurut saya sih seperti itu. Bang Riko? Bukan ada dia Sivik yang banyak, yang khawatir. Bang Riko, rupanya ke Sivik lu, ya kan itu. Itu gimana? Begini ya, pertama kan kita datang sama Sivik 2018, benar ya. Tapi kan kita baru datang sama Sivik, bersama teman-teman semua, kita berhasil membawa ke Sivik ini suara. Itu dulu yang paling penting ya kan, suara. Nah, sekarang dia balik. Dengan pasti ada perbedaan dengan coach baru juga. Tapi kembali lagi saya bilang tadi, baik dari manajemen pelatih, pasti punya pertimbangan untuk mendatangkan dia kembali. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita punya lokal, pemain lokal, pemain muda yang sangat kualitas. Dan ditambah lagi sedikit, pemain asing pasti sangat-sangat positif. Mudah-mudahan kita harus tetap yakin untuk mengarungi tim di Liga Baru ini. Tanggapan kembalinya Sivik lagi gimana, Bang? Ya, tanggapannya pasti happy ya, karena dia juga enggak butuh lama lagi untuk adaptasi di sepak bola Indonesia. Karena kita tahu dia sudah top score di sini, sudah pemain terbaik, dia sudah memberikan segalanya di sini. Tapi ya itu tadi, dengan datangnya di sini, semoga dia dapat lagi memberikan kontribusi seperti itu yang kita hadapkan. Bahkan bisa lebih untuk membantu kita nanti. Karena kita sangat membutuhkan tenaga pemain asing juga, apalagi di depan ya, seperti yang sudah kita tahu itu sih. Nah, kemarin abang dulu sama Lio Masimura, Lio Persebaya, kayaknya sudah kuat banget kan. Apa udah kemistri sudah dapat? Ya, kalau dibilang dapat sama kemistri, pasti semua juga dilihatkan. Karena si Maro juga sudah tahun musim lalu sudah tahu bagaimana sepak bola Indonesia. Dan dia datang ke Persijan, saya rasa untuk mengapai kemistri juga. Saya rasa itu tidak selisih, apalagi dia pemain bagus juga, pemain yang lincah. Saya rasa ini mudah-mudahan bisa dapat banyak beban untuk tim buat menganggungi musim ini, optimisi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.